All right, we got this! Waduh, ini seru banget nih! Tadi Sinta, kita udah pencar nama Sinta. Sinta tadi ada komunitas di Alun-Alun. Tapi gue pengen bareng komunitas PSBB nih. Ini komunitas besar di Bandung, Sob! Tuh, liat tuh, raweng banget! Oke, sekarang gue pengen jalan-jalan sama mereka. Keliling-keliling Bandung. Sikat! Sikat! Happy Saturday, guys! Guys, pagi ini weekend list masih mau jalan-jalan di Bandung lho. Nah, seperti kata Marcia tadi, pagi ini Marcia mau ajak kamu jalan-jalan mengelilingi jalan Asia Afrika sambil sepedahan. Eits, sepedahan kali ini berbeda guys. Karena Marcia mau sepedahan bareng paguyuban sepeda Bahula Bandung. Paguyuban yang merupakan salah satu komunitas sepeda terbesar di Bandung ini memang unik guys. Mereka selalu sepedaan dengan menggunakan kostum ala era jaman penjajahan Belanda. Tuh, lihat. Unik-unik ya kostumnya. Rute kali ini adalah menjelajahi spot-spot bersejarah di sekitar jalan Asia Afrika. Salah satunya adalah penjara bancing. Nah, ini apa nikah nih? Ini seru banget nih, kek. Bukas penjara Subarno ketika Subarno diadili di kota Bandung. Oh gitu. Dulu waktu jaman Bung Karno lagi di pengadilan, diadili gitu ya. Di tangannya di sini. Dari penjara ini guys, Soekarno nulis buku yang judulnya Indonesia Menggugat. Dan itu buku yang luar biasa happening ya di Indonesia dan di internasional. Wah sedap. Oke kan? Seru nih. Kita lanjut. All right guys, jadi di dekat sini ada menara penjaga ya, sisanya ya. Sisanya nanti kita mau lewat sebentar, kita mau mampir aja. All right? Ada empat dulu. Dulu ada empat, sekarang sisa? Satu. Let's go. Ini dia guys. Ini menara yang tadinya ada empat, sekarang sisa satu. Seru banget nih, kota Bandung ternyata banyak sejarah-sejarah yang seru ya. Kita lanjut kan ya? Kita lanjut lagi ya guys. Let's go. Setelah melewati menara penjaga di Jalan Bancai, Marsya lanjut nih mau sepedahan lagi menuju alun-alun Bandung. Sepedahan menuju alun-alun Bandung, kamu akan melewati salah satu landmark ikonik di sini, Jalan Braga. Dari Jalan Braga ini, kamu hanya perlu menghabiskan waktu kurang lebih 15 menit untuk sampai ke alun-alun Bandung guys. Nah, selagi Marsya lanjut sepedahan dengan komunitas sepeda bahwa, Sinta juga lagi kumpul nih dengan salah satu komunitas di alun-alun Bandung. Yuk kita lihat nih, Sinta kumpulnya dengan komunitas apa ya. Oke, sekarang kita mau kemana nih? Spot pertama. Kita mau ke Jalan Bancai. Jalan Bancai. Berarti kita jalan ya, deket ya. Ya udah, ayo, 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 langsung ke sana ya, jalan ya. Oke guys, sekarang kita jalan. Yuk. Ternyata, Sinta sedang kumpul dengan komunitas Bandung Sketchwalk nih guys. Komunitas yang berkegiatan jalan-jalan sambil menggambar ini selalu rutin mengadakan event setiap bulannya loh. Salah satunya adalah yang Sinta ikuti hari ini. Nah, ada gak sih tips-tips buat nge-sketch gitu yang baru pemula, yang pengen belajar nge-sketch kayak aku gini, gimana caranya? Misalnya kalau nge-sketch tuh... Gak ada yang salah ya? Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Jadi, tiap orang tuh punya gaya sketch-nya yang mati-mati. Oke. Makanya ini kita ngajak sketch-nya buat umum, karena emang semua orang suka gambar terus. Gitu ya? Lihat tuh, Sinta serius banget ya menggambarnya. Nah, untuk kamu yang punya hobi gambar dan ingin mencoba gambar dengan cara yang berbeda dan lebih menyenangkan, bisa loh guys ikutan komunitas yang satu ini. Selain bisa menghasilkan sketch-sketsa yang bagus seperti ini, kamu juga bisa sharing mengenai sketch-sketsa yang kamu buat. Menarik ya? Aduh guys, susah banget guys. Udah, misalnya cuma segini doang. Tuh. Udah, kalau gitu emang gue gak bakal sketch-nya. Yaudah, kalau gitu kita cari match-nya ya. Yaudah, terima kasih ya. Wah, kamu disini ya. Iya lah lah lah. Aku tadi sama komunitas yang cukup besar di Bandung ya. EPSBB. Jadi dia itu sepeda ontel gitu. Dan baju-bajunya juga baju-baju jadul gitu. Kalau aku tadi, dari sini kan aku dari sini. Terus aku ikut komunitas Bandung sketch-walk gitu. Apa itu? Event gitu. Jadi dia nge-skets-nge-skets kayak gedung-gedung tua. Iya, tapi emang orang-orang Bandung kreatif-kreatif ya. Ya udah, kalau gitu kita jalan-jalan lagi. Yaudah, ayo. Kasih aja guys. Nah, ini kayaknya nih. Oh, ini nih. Bubuk galup. Benar, benar. Ini dia tempat aja. Ini adalah tempat menjual barang-barang antik. Antik yang seru-seru. Jadul. Bukannya setiap ya. Jadi di Cikapundung Electronic Center. Nah, di lantai tiga ada barang-barang gitu ya? Iya, dan bagus-bagus dan sebagian besar masih berfungsi yang... Jadi ada yang sebagian kecil yang cuma dekoratif, tapi sebagian besar semuanya rata-rata masih bekerja. Kesini aja langsungnya. Bubuk galup. Lengkap, Sob. Jalan-jalan mencari barang-barang jadul di Bandung. Kamu harus datang ke tempat yang satu ini nih guys. Bubuk galup. Barang-barang yang ada di sini adalah hasil koleksi sang owner sendiri loh. Kamu bisa menemukan barang dari tahun 1930-an sampai barang-barang dari tahun 1990-an. Ih, sedah. Ada pomet, Sob. Pomet Gunung Kawi. Lo pake ini udah setahun gak berubah bro, rambut lo bro. Yang paling bersejarah di sini adalah bangku koleksi sang owner nih guys. Bangku yang terbuat dari kayu ini bukan cuma pajangan loh. Bangku ini pernah dijadikan salah satu properti di film Soekarno. Ini, ini, ini. Ini lucu deh yang nge-nge-nge. Yeah, jadi di rumah ada telepon jadul guys. Tuh, gimana kalau kita beli ini aja ya? Oh, bu ini. Iya, ini aja. Udah, kan? Kita ini aja kan? Bungkus aja. Bungkus, kita langsung langsung. Puas berbelanja barang jadul dan antik. Masya dan Sinta mau lanjut nih guys. Mengisi perut di Cuan Ki, Serayu. Oke, kita sekarang udah sampai tempat jajanan yang paling maku banget. Oh, pas siang. Kamu tunggu aja, aku mau makan di mana? Suang Ki, Serayu. Jalan Serayu ini. Ini ngetok banget yang ini. Kamu duduk aja. Aku mau treat kamu, kamu duduk. Aku bawain kamu makanan. Ini dia guys, salah satu tempat jajanan yang selalu ramai di Jalan Serayu. Cuan Ki, Serayu. Karena ramainya pengunjung yang makan di sini, kamu harus melayani diri kamu sendiri guys. Karena bakso tidak hanya diantar ke meja kamu. Tinggal antri, lalu bilang menu makanan apa yang pengen dipesan. Dan langsung aja, bawa menu makanan kamu sendiri ke meja seperti Marsha ini. Nika, sini emang udah ngetok banget nih Cuan Ki di sini. Dan di sini banyak jajanan yang jajanan ya. Jadi bukan cuma Cuan Ki, tapi ada batak gula juga. Ramai banget kalau lagi makan siang. Dan bukanya jam 11, dan abisnya nggak selalu sampai malam ya. Karena dia cepat banget abisnya. Tuh, ingatin ya. Makan yuk. Nikmat banget ya guys, Cuan Ki Serayu rekomendasi Marsha ini. Bukan cuma Marsha dan Sinta aja nih yang setuju kalau Cuan Ki Serayu ini enak banget. Yuk, kita tanya pelanggan yang ada di sini. Enak sih, porsinya satu, porsi lumayan banget. Kenyang banget. Jadi rasanya juga enak. Kalau menurut aku basonya enak, soalnya basonya itu rasanya pas. Juga porsinya itu banyak, jadi kenyang. Gimana guys, mau mencoba nikmatnya baso ala Cuan Ki Serayu ini? Yuk, langsung datang ke Jalan Serayu di Bandung ini ya. Marsha dan Sinta masih mau jalan-jalan lagi nih. Setelah ini, mereka akan bermain bersama hewan-hewan lucu dan belajar menanam padi. Jangan kemana-mana. Stay tuned on Weekend List. Sub indo by broth3rmax